Pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami di lantai bursa, Bank Victoria dan Bank Panin Syariah berencana menjadi bank devisa tahun ini. Kedua bank membidik transaksi valuta asing di Indonesia yang diprediksi masih besar dan meningkat setiap tahun. Direktur utama Bank Victoria Eko R. Gindo mengatakan rencana untuk menjadi bank devisa masih menunggu persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Selama ini Bank Victoria fokus di perbankan komersial sehingga melayani transaksi ekspor-impor. Sementara itu Direktur Utama Bank Panin Syariah Deni Hindrawati mengatakan izin operasi bank devisa telah diajukan kepada OJK pada akhir November tahun 2014. Bank yang masih fokus mengelola dana haji ini akan masuk ke pembiayaan perdagangan internasional.